Intro Halo guys, ketemu lagi di Verdi and Edisio Verdi and Edisio Dan masih di rumah terus Eh, eh, lu gua jemput ya, siap-siap lu Eh, eh, eh Gua jemput, gua jemput Lo haho, haho, haho aja Gua jemput, kita cabut sekarang Mau ngapain, Di? Saur on the road dong, gimana sih lu? Ini gua udah siap-siap Bukan Saur on the road, ini namanya SO Kalau Saur on the road itu kan S-O-T-R ya? Iya, ini makanya gua udah mau siap-siap nih, mau jemput lu Lu mah S-O-T-H namanya S-O-T-H? Apaan S-O-T-H? Saur on the halu Saur on the halu Saur on the halu Gimana ceritanya Saur on the halu Di? Serius gue? Di? Apaan? Lu tau, kalo lu sekarang jemput gua Kita Saur on the road Ya? Ya? Yang ada di Ciduk Yang ada di Ciduk Di Ciduk Di Ciduk Di Ciduk Di Ciduk lo, lo ada-ada aja Ya aduh hari gini mah udah jangan Saur on the road Eh Ciduk lo I, kita kan mesti Saur i Eh Saur tuh bisa Saur on the spot Di spotnya dimana? Saur on the Apa lagi nih sekarang nih ada lagi on the spot on the spot Apaan Saur on the spot apaan? Karena kan kita lagi di daerah kita kan lagi ga bisa keluar Daerah gua aja lagi di download sekarang Lagi di apa? Download Yang ga boleh kemana-mana itu Download Iya yang ga boleh kemana-mana Emang rumah Emang rumah lu aplikasi Di download Lockdown 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 maksud gua Lockdown Lockdown Gimana ceritanya lu Lagi ga boleh kemana-mana Lu jemput Lu jemput aja nih Masuk ke daerah gua Langsung Eh ga boleh masuk Gitu Mau nganter apa? Mau nganter makanan lu tinggal diantar Tapi lu nya ga boleh masuk Ah serius lu? Iya Sekarang di daerah gua gitu Ya ga jadi dong Jadi ga bisa Jangan Mendingan lu kirim Saur aja ke gua Nah kirim Saur juga Lu niatnya misalnya baik nih mau ngirim makanan Saur ke gua Ya ga? Iya Nah Itu bisa diganti Jadi biar mempermudah lu Kirimnya adalah Mempermudah gua Kira-kira lu mau ngiri makanan apa aja? Kira-kira nih misalnya apa aja? Ya makan apa ya Kalo Saur kan kita biasa lah Iy makanan rumah Ya apa tuh misalnya apa? Ada ayam goreng Ayam goreng? Ada sayur Ada misalnya ada lalapan sayur Lalapan sayur Misalnya tumis-tumisan Oke Terus Tempek goreng Tempek goreng Tempek goreng Gitu-gitu Terus apa lagi? Masa cuma itu doang? Kan ada manis-manisnya Ada apa gitu-gitu Ya paling apa ya Hidangan pencuci mulutnya Apa sih? Puding 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 Pasti 20 ribu Seekor Kan di rumah Eh lo orang apa? Musang Paling lo makan Kok musang? Kan di rumah gue banyak orang Gak mungkin gue makan sendiri Ya kan? Pasti harus yang banyak Masa seorang secuil Makan nih dari diri nih seorang secuil Gak mungkin lah Gila lo Jadi lo 250 ribu itu sangat membantu buat gue Wah Ya gak Iken Gak bagus nih Kalo udah urusannya Kirim mentahnya doang Aduh Enggak nih Ntar ngeling-ngelingnya ke asuransi Bingung deh Di Lu kalo misalnya sekarang nih di Lu makanan apa aja di Kalo misalnya berbuka tuh makanan Yang biasanya lo beli lo bayangin tuh apa aja di Kalo menu buka puasa ya Ya Kalo buka makan gue sih Simple Kurma sama air Udah selesai Wah kalo gitu mau rekening Mendingan pindah tangan ke gue di Wih Kenapa jadi pindahkan lo Lo mendingan gue kasih cepet sebulan cukup Hah? Tarkismir lagi gue Iya Maksudnya Kan ada makannya kali Enggak Kan ada makan Makan kan ada salur Ada Nah itu menunya apa aja biasanya Nah Kalo gue sih Biasanya Kalo gue terus terang gue kalo buka puasa itu Karena kemarin-kemarin ini gue parno ya dia Gue parno kemarin denger katanya imun sistem wah gak boleh diet apa akhirnya gue tidak Tidak diet sama sekali dan gue makan nasi makan segala macem gue naik tuh 7 kilo gue naik di Berat lo naik 7 kilo Nah akhirnya naik 7 kilo Karena memang gak boleh diet sama sekali gue parno juga Nah akhirnya sekarang gue jadi diet bukan diet sih lebih ke Ah udahlah karena di rumah terus kan gue gak kemana-mana kan Ya lo makan aja juga akhirnya udah Enggak sekarang gue bulan puasa malah kesini ini udah mulai kesini-sininya gue makan cuman Berbuka itu gue ya biasa kayak lo sistem kayak lo Gue pake kurma terus pake Rasulullah kan kurma sama air Iya makanya terus sama air putih Ada kurma dia makan kurma Gak ada kurma dia minum air Nah jadi pas abis makan itu terus gue ke bawah kan gue sholat dulu Abis itu gue ke bawah ngumpul berbarangan buka puasa paling gue makan kayak misalnya es buahnya Abis itu Oh es buah doang lo makan tuh Nah es buah abis es buah gue udah gak makan lagi tuh di Terus Nah makan-makan gue disaur Makan gue Oh lo makan sahur Iya jadi gue makannya disaur supaya kuat Daripada buka gue makan nanti langsung sakit perut gue kan Pasti kan langsung kenyang Ya kan Nah udah makannya gue disaur di Gue biasanya kalo sahur tuh yang gampang Ceplok telur Terus gue kalo ada kornet gue pakein bawang dikit gue tumis jadilah kornet gitu Gue masak sendiri semuanya gue masak sendiri Aduh alhamdulillah Masak sendiri lo serius lo Ya masak sendiri maksudnya kalo lagi yang lain pengen yang lain kan gue gak mau masakan kendak Yang lain udah punya makanannya tapi gue gak pengen yang itu Ah udah lah gue masak sendiri aja cuman telur sama ini kayak gitu Oh gitu Iya Kalo gue mau sama yang udah disiapkan ya udah gue disiapkan Disiapkannya juga ya telur juga sih Cuman di dadar Cuman di dadar biasanya gue gak begitu suka Oh gue sukanya telur di ceplok Ceplok yang mata sapi Ya Ya kan Oh gitu Iya 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 Cuman gue jadi inget-inget ngomongin sahur on the road ya Ingat gak dulu kita Ya sebelum ada Corona Apa sih Corona ini Kita dulu kalo sahur Kadang suka keluar sama temen-temen Oh iya iya dong Dulu ya Eh ayo Apa Kita patungan yuk Bagi-bagi sahur Sama orang-orang yang membutuhkan Betul Gitu Itu sebenernya Gue terus terang kalo itu sih kalo untuk sahur membagikan Gue udah mulai enggak Udah mulai beberapa tahun kebelakang tuh udah mulai enggak di Kenapa gitu Banyak yang membuat seperti itu Karena Banyak Gatau gue Banyak yang larangan sahur on the road Ingat gak Semenjak banyak yang geng-geng itu Geng-geng motor apa gimana Oh yang Lebih banyak Kayak rusuh Kriminal gitu kan Kan Jadi akhirnya gue berpikirnya Oh iya itu udah dilarang Iya Nah akhirnya jadi akhirnya berpikir bahwa Kalo memang gue mau mensedekahkan uang Ya gue kirimin aja ke misalnya Ada rumah Rumah Sodako Atau apa gitu Rekeningnya gue siapin ke sana Tuh sama juga Yang penting niat kita sama Iya bisa juga sih Bisa bisa Cuman kalo dulu Cuman dulu sebelum dilarangkan Nah itu seru kan Seru Seru kan Seru dulu Malah kalo bisa Banyakan gitu kan Banyakan banget Berapa mobil gitu Ya itu Tapi ya males ya Suka itu tuh Yang suka ada kayak Apa namanya Pada Iya Orang mah bulan puasa sahur ya Bulan puasa misalnya Ibadah atau apa Ini malah trek-trekan Trek-trekan Ada lagi malah yang Yang ngerampok di Jadi iseng gitu Bukan ngerampok sih Jadi ada yang lewat tuh Wah diambil-ambilin Geng-geng gitu lah ya Tapi kan itu Begal ya Begal Mari begal Ya bener itu biskuit Mari begal tuh Mari begal tuh Mari regal Mari begal Banyakan makan biskuit tuh orang Ayo mari begal Iya makanya bener tuh Nah Adi Gue kan kebiasaan gue nih masih terus sama Gue adalah Membuat satu Apa ya Proyeksi-proyeksi Kedepannya harus ngapain Reset Kayak gitu Ya lu tau gue lah Proyeksi apaan Proyeksi Oh kedepannya Gue mau bikin proyek apa Gue bikin proyeksinya dulu Karena kan gue tau Lu tau kan Kita itu belum tentu Manggung itu kapan Nah Katanya mah nih ya Yang gue denger nih Ini yang gue denger nih Yang gue denger ya Apa yang lu denger Kita katanya nanti Katanya kita nanti Bisa Normal lagi semua Bulan Juni Katanya Aduh udahlah Aduh udahlah Amin Gue Amin Katanya ini yang gue denger sih Betul Sekarang kalo bulan Juni udah normal lagi Panggung emang langsung ada bulan Julinya kan engga Belom tentu Nah itu yang gue pikirkan Itu yang gue pikirkan Panggungnya bisa-bisa jadi Januari Gue dapet panggung lagi Betul gak Tahun depan Nah kemarin Donald telepon gue Dia kemungkinan Donald siapa? Donald Trump Apa Donald Pepe kali? Donald Trump Bener Donald Trump itu kan Ya adalah sempet temen main Waktu itu temen main Itu namanya Temen main dimana lo? Main apaan sama Donald Trump? Gue kan sama anaknya deket Jadi sama anaknya itu gue deket Jadi gue sempet Ya gitu lah Ada Dia bilang aja Siapa anaknya namanya? Jauhari Wah begini nih Udah bulan puasa Nggak Kelamaan dirumah deh Halu nih Dia bilang katanya Ver Ini Eh Don Gitu kan Lu gimana disana? Ya Don Lu dengerin dong Dengerin gue Lu gimana Ver disana? Wah gini-gini aja lah Gue bilang ngegemukin badan Gue nih gak ada Gila nih Ver Amerika Amerika Jadi epicentrum sekarang Gua dulu anggap enteng Masya Allah Gila Amerika jadi epicentrum Nah jadi epicentrum ini Jadi penyakitnya paling banyak sekarang Yang terkena Corona Oh iya Gua denger kabarnya sih mbak begitu Di sono malah paling banyak sekarang Iya Itu yang disebut epicentrum Terus akhirnya dia bilang Gimana ya Ver Lu masa kagak bisa? Gue bilang lu gila Lu punya duit Punya gedung Gue bilang lu masa lu kagak bisa Akhirnya Gua udah Ver Pokoknya nih akhir September Gua baru dapetin Vaksinnya perkiraan gua Oh vaksinnya? Vaksinnya Gua bilang wah Masih lama dong dong Eh Don Gua bilang Mane Gua bilang Di rumah yang tadinya kerja Nggak dapet kerjaan lagi Satu Satu orang gua kasih seribu dua ratus dolar Dia bilang Satu orang Satu orang seribu dua ratus dolar Berarti kalo dia punya Berarti sekitar lima belas juta Sebulan Berarti kalo suami istri dia dapet Ah serius lu Ya iyalah Masa gua bercanda Dia Berarti kalo berdua suami istri dapet berapa? 30 juta betul gak? Kalo dua-duanya kerja Iya Disana banyaknya kerja semua di Nah Anaknya di Anaknya Kalo dia punya dua anak Satu anak dikasih lima ratus dolar Which is tujuh setengah juta Kalo misalnya dua Berarti lima belas juta Dapet empat puluh lima juta disana Aman dong Ver Kata dia bilang gitu Wah aman lah empat puluh lima juta Orang gaji gua disini cuman sepuluh juta Oke Lah Kita disini kagak dapet apa-apa nih Nah makanya gua bilang Enggak itu dari mana? Maksudnya dari pemerintah Dari pemerintah Dari pemerintah Dari pemerintah Makanya disini dapet BLT Katanya Gua juga disini dapet BLT 600 ribu Gua bilang gitu Hah 600 ribu Berarti Disini sekitar 60 dolar dong Eh apa 40 dolar dong Iya Yah itu mau bakal beli apa Dia bilang gitu Nah itu BLT Itu Mana ada BLT Kita dapet Ada Ada Kan gua telepon Pak Jokowi Kemarin gua nanya juga Akhirnya Ada kata dia bilang BLT tuh ada Sekitar 600 ribu Per satu orang Itu ada Nah itu Jadi akhirnya gua harus membuat sesuatu Apa nih Riset lah gua Gitu Banyak riset lah gua sekarang ini Gitu Banyak riset Riset Apa aja sih gua pengen tau Ya kayak kemarin ini kan es teh Akhirnya tau kita teh apa Kayak gitu-gitu gua riset Kayak sekarang nih misalnya lu gua tanya Riset Menurut lu makan apa Makanan apa yang paling digemari selama bulan puasa Coba Lu pasti gak Makanan apa Yang paling digemari makan apa coba Yang paling digemari selama bulan puasa Makanan apa Orang tuh Eh jenis makanan mah banyak Lu bikin gua keder aja Nah ini kan makanya Orang tuh mikirin makan apa ya Kalo bulan puasa tuh paling besar tuh Makanan apa orang tuh mikirnya Paling yang gua tau sih ya Favorit bulan puasa tuh Kalo buka orang kolak Engga Bener gak Satu persen ada di gua Gua udah data itu seluruh Indonesia Satu persen yang mencinta kolak cuman Nasi padang Nasi padang Makan nasi padang cuman tiga setengah persen Sop 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 lagi Sop mah cuman dua atau satu setengah kali Soto Soto Makan soto mah Ya lebih gede lah lima persen Bubur 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 malah tujuh setengah persen Apa dong berarti Makan apa dong selama bulan puasa Ada Sembilan puluh persen di Makan siang He? Setan He? 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 Ya makanya Yang dipikirin banyak sama orang itu Makan siang sebenernya Makan siang He? He? itu mah belum buka makanya kan gua udah bilang yang dipikiran orang itu makanya tuh banyak pas gua dengar, oh makan siang yang paling banyak ini gua juga mau minta sih mudah-mudahan ada pemerintah yang mendengar disini ya, mewakili semua rakyat gua nah rakyat elu, mana rakyat elu kan dirumah gua kan dirumah gua kepala keluarga kan gua juga punya rakyat anggota keluarga itu namanya kan gua biasa boleh dong rakyat juga sama kan dia juga rakyat ya juga sih masa listrik naiknya gila-gilaan 20% sampai 25% listrik sekarang kita nah gua gak ngerti mudah-mudahan ada orang pemerintahan yang melihat ini tolong pak jangan dinaikin kita itu udah susah semuanya gitu kita itu udah tinggal di dalam rumah doang kan mengikuti anjuran pemerintah betul gak di? nah jangan dinaikin listriknya gitu ya mau gimana kita masa difeta komplit gitu maksudnya gua sih pernah nanya juga ke beberapa orang katanya ada penjelasan secara ini dari dirut PLN tapi ya penjelasan apapun tolonglah gitu tolonglah gitu seperti halnya Pak Presiden Pak Jokowi itu pernah bilang juga bahwa pokoknya utang piutang yang punya hutang semua bisa dipending sampai berapa bulan ke depan sudah dipastikan itu nah tolong dipastikan juga bahwa listrik kita diturunkan dong jangan kasian gua bukan apa-apa kasian semuanya orang udah have no choice stay at home and then you have no job sama sekali gitu kan you have no income just outcome 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 income adanya outcome outcome adanya cuma pengeluaran aja gak ada gak ada pemasukannya nah terus mau bayar listriknya gimana sedangkan kalau gak ada duit cabut langsung gelap ngulita orang keluar lagi nantinya iya kan nah itu maksud gua aduh banyak sih bukan keluhan ini semacam kita sharing lah Edi iya kan gua juga pasti mikirin nih pada yang fansnya di Verdi and Didisio juga pasti merasakan hal yang sama sih pastilah ada yang mungkin kena PHK pasti ada yang juga belum gajinya dipotong pasti juga ada yang apa namanya ya susah lah mau kemana-mana dan yang punya usaha juga mungkin pada tutup dulu apa segala macem cuman ya itu sih artinya ya kalau apa ya kalau kalau menurut gue ya emang sebenernya gua udah membaca apa ya namanya situasi dan gelagat ini sih udah dari lumayan lama gitu loh bahwa sesegera mungkin lah gitu loh iya iya mencarikan solusi gitu untuk yang berhubungan dengan perekonomian gitu iya makanya aduh untung iya kan untung gua gua selalu gua kan ekonomi kan gua dulu ambil fakultas kan ekonomi jadi gua tau lah ada sedikit tentang ekonomi makanya gua suka duduk di pesawat juga di ekonomi karena memang fakultas gua disitu di ekonomi nah ini lu emang duduknya belinya di ekonomi tiketnya gak ada hubungan sama fakultas lu gak ada ya gua pikir itu gua pikir karena gua lulusan ekonomi jadi gua harus belinya ekonomi kan gitu kan gak dikasih tau soalnya yang terjadi yang terjadi sih gua lihat memang pemerintah memberikan himbawan untuk tapi ya maksudnya himbawan gitu loh berupa himbawan oh iya apa namanya iya enggak kalau gua bisa di rumah aja segala macem nah itu nah tapi memang untuk infrastruktur perekonomiannya bagaimana nanti apa namanya mengatasinya terhadap orang-orang yang ya kayaknya sekarang sih hampir malah semua sih maksudnya ibaratnya yang gak ada yang punya ada yang di PHK ada yang dipotong gajinya ada yang secara bisnis juga menurun gitu nah itunya tuh ya gitu loh nah itunya tuh gimana tuh makanya tadi malah tadi lo bilang apa listrik naik ya naik 20% 20% sampai 25 lah ya sampai segitu gila naiknya naik gila nah itu gua gak tau cara apakah cara penghitungannya yang berubah tapi kalau cara perhitungan yang berubah dia harus kasih tau cara perhitungan harus harus dijabarkan ke masyarakat supaya masyarakat ngerti satu yang kedua kenapa harus dalam keadaan gini penghitungan dirubah gitu loh maksudnya ntar dulu iya lagi situasi kayak begini gitu ya nah gitu gitu jadi kan gua situasi normal aja juga ini ya ibaratnya ya nah itu situasi lagi normal gak ada apa-apa aja juga maksudnya wah lumayan gitu loh ini apalagi lagi kayak begini ya kayaknya gua harus masuk ke anggota dewan ini gua harus mengajukan diri menjadi anggota dewan ngapain lebih memikirkan negara lah kan lu tau gua pemikir kayaknya ya kayaknya mikirnya negara berantakan mah negara lo yang dipirin kalo berantakan kalo gua kan pasti iya lah ntar ada aja semua orang rakyat lo eh kalian ikut asuransi saya aja ya udah enggak 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 justru gua sekarang tuh jadi bagi jadi kalo gua sistem yang ini yang apa namanya kalo gua sistem pemerintahan nih ya gua berandai-andai kan boleh dong berandai-andai sekalian menghibur kalo gua mau gimana lu jadi presiden ya enggak semua penghasilan-penghasilan yang di atas 20 juta dipotong sama gua sejuta terus yang sejuta gua bagi ke rakyat yang gak mampu yang miskin dibawah garis kemungkinan seorang 300 300 300 jadi dia setiap bulan dapet 300 ribu dari orang kaya orang kaya di rumah di Indonesia kan banyak banyak banget termasuk termasuk lu lu gua potong sejuta jadi bisa membantu tiga orang lu bayangin kalo ada sejuta orang yang berpenghasilan di atas itu bisa jadi kali tiga ya enggak bisa membantu kali tiga tiga juta orang kebantu gua gua berhayal-hayal begitu kalo gua jadi presiden tolong saya potong sejuta gak ada apa-apanya dong jangan dipotong setengahnya kayak kita kalo dipotong setengahnya kayak misalnya beli semuanya nih di Indomaret di apa lu beli satu Indomie boleh beli dua Indomie boleh beli tiga boleh boleh begitu di atas lima lu gua hitungnya langsung li lebihin dua gua bikin begitu misalnya beli tujuh lu bayarnya beli tujuh? lu bayarnya tujuh tapi yang lu dapet lima nah gitu oh bayar tujuh dapet lima dapet lima yang dua bakal disumbangin nah beras gitu juga beras lu beli dua beli tiga di atas lima lu begitu lu beli lima harganya harga tujuh karena yang dua akan gua nah akan gua kasih itu orang-orang dan gua bilang orang-orang di atas yang kaya-kaya itu hatinya baik-baik kok malah sebenernya yang penting asal bener gitu bener secara ini ya bener bener secara ini sistemnya seperti apa nih nah itu yang tadi lu bilang infrastrukturnya nah betul infrastruktur tuh nanti infrastruktur tuh artinya nanti sistem tuh nah ini pendistribusiannya akan seperti apa siapa siapa yang akan bertanggung jawab nih betul maksudnya person in charge nya siapa nih betul wah di daerah-daerah apa segala macem gitu nah kaya gitu jadinya maksudnya ada gitu wah berarti emang kita mesti ini gua juga bisa nih nah anggota dewan bisa kalo ga lu presidennya gua anggota dewannya gua yang ngatur-ngatur lu yang jadi presiden gitu soalnya kan lu kan bisa ngeles tuh set 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 gitu lu kan lu cuek kalo dikena netizen di marah-marahin kan cuek kalo gua kan gabisa si marah-marahin cuek kalo gua jadi presiden sih gua tiup tuh netizen hahaha kok ditiup marah-marah sama gue nih happy birthday hahaha ditiup dong hahaha eh gua tiup ilang loh hahaha hahaha tapi netizen itu sangat membantu kita sih sebenernya makanya apapun yang mereka lakukan itu berkah buat kita Alhamdulillah iya begitulah jadi guys jangan lupa traveling without moving wah ini kita lagi traveling without moving kita sour on the road pak cuma ngomongnya doang hahaha traveling without moving hashtagnya padahal mah sour on the spot ini hahaha sour ot h s hot sour on the home on the home hahaha in the home hahaha iya jadi traveling without moving share konten kalian yang menarik nanti akan ada hadiah dari Didi TV oh iya sama satu lagi coba pengen tau kalo memang kalian ya kalian nih kalo dapet giveaway dari Didi TV kalian senengnya berupa barang yang mencerminkan Didi TV atau berupa sembako wah itu harus ditanya di siapa tau ada yang butuh sembako jadi apakah dikirimnya ke kalian apakah sembako kita kirimnya ke saudara-saudara kita yang tidak mampu nah itu harus ditanya coba tolong kasih komen disini di bawah sini kasih komen biar nanti pokoknya komen nanti bisa kita apa ya namanya bisa akan kita pertimbangkan dan kita ini kita tindak lanjuti ya karena siapa tau kita bisa mencarikan sponsor untuk memberikan sumbangan bisa memberi ke apapun yang bisa kita lakukan kita lakukan lah pokoknya demi saudara-saudara kita semuanya oke yes terimakasih sudah menyaksikan Verdi and Didi Show di episode kali ini jangan lupa like share comment and subscribe dan jangan lupa juga apa i notifikasinya dinyalakan dan IG kita di follow oke Verdi underscore Tahir Didi official Didi Riyadi official ya ya Didi Riyadi underscore official official sama DTV ya yes sampai ketemu lagi di next episode oke kita mau mengucapkan selamat sahur sahur dan selamat berpuasa semoga ibadah puasa dan ibadah sholat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala ya amin amin sampai ketemu di next episode bye bye mm x informing apa untuk tres apa